Selamat datang di channel Jejak Prasejarah, sebuah channel yang akan terus membagikan sejarah-sejarah yang ada di Nusantara ini. Pembahasan kali ini yaitu kekuatan militer dan persenjataan Majapahit. Dalam sejarah, Majapahit tercatat sebagai salah satu kerajaan terbesar yang pernah ada di Nusantara. Kerajaan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya pada sekitar abad ke-12 Masehi di Jawa Timur. Dan mencapai puncak keemasan saat masa kepemimpinan Raja Hayam Huruk pada tahun 1350 hingga 1389. Dalam 700 tahun Majapahit, Buku Suatu Bunga Rampai, terbitan tahun 1993, Sartono Kartodirjo menjelaskan, pada masa keemasannya, wilayah Majapahit mencapai semenanjung Melayu dan Tumasik, yaitu Singapura. Padahal, berdasarkan riwayat dari Kitab Negara Kereta Gama, pada awalnya wilayah Majapahit hanya merupakan sebuah desa kecil bernama Tarik, tempat yang kini menjadi bagian kawasan Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Ekspansi awalnya pun hanya mencapai wilayah-wilayah bekas kerajaan Singhasari. Namun, berkat kekuatan yang dibangun oleh Raja Hayam Huruk dan Pati Gajah Mada, kerajaan Majapahit meluas pengaruhnya. Kekuasaan Majapahit tidak hanya terbatas dari segi luas wilayah, tapi juga pengaruh ajaran Hindu yang semakin besar pula. Dalam negara kertagama, seperti dikutip dari buku Dinamika Islam Filipina, Burma, dan Thailand karya Huruf Wat Yusuf, terbitan 2013, disebutkan ada tidak kurang dari 98 kerajaan yang bernaung di bawah kuasa Majapahit, pada era pemerintahan Hayam Huruk bersama Gajah Mada. Pengaruh Majapahit bahkan sampai ke negeri-negeri seberang dari semenanjung Malaya, saat ini wilayah Malaysia dan Brunei, Tumasik, Singapura, hingga sebagian Thailand dan Filipina. Pada masa kejayaannya, Angkatan Laut Majapahit dikisahkan begitu dikdaya sehingga kerajaan ini disebut sebagai Talasokrasi atau Kemaharajaan Bahari. Penaklukan dan persekutuan kekuatan militer merupakan cara yang diterapkan untuk mengukuhkan kedaulatan, melindungi rakyat setempat, dan mendapatkan pengakuan dari kekuatan politik pesaingnya. Selain itu, mereka berasumsi, Majapahit menjalin hubungan intensif dengan Kekaisaran Cina yang kala itu menjadi kekuatan politik utama di Asia, dengan pengaruh besar dalam bidang kemiliteran di wilayah Nusantara. Namun, mengutip karya Agus Arismunandar bertajuk Majapahit dan negeri-negeri sezaman, pempu prapanca dalam negara kertagama tidak menyebut Cina sebagai salah satu mitra satata, atau negara sahabat Majapahit. Kekuatan militer Majapahit setidaknya tergambar dari cara pandang orang-orang Cina masa lalu terhadap Jawa yaitu Majapahit. Selain dinilai sebagai salah satu kerajaan tangguh karena tidak bisa ditaklukan pasukan kiriman Kekaisaran Kubilaihan, Majapahit dianggap oleh orang-orang Cina sebagai negeri pemilik prajurit terbaik yang patut disegani. Sejumlah sumber tertulis memang menunjukkan Majapahit memperluas pengaruh kekuasaannya memakai kekuatan militer besar, terutama pada masa Raja Hayam Buruk, tahun 1350 sampai tahun 1389. Dalam kitab Pararaton, seperti dijelaskan Munandar, tercatat Majapahit mengirimkan armadanya bersama bala tentara untuk menaklukan Padompo di Pulau Sumbawa, pada tahun 1357 Masehi atau 1279 Saka. Selain itu, babat Arya Kutawaringin, Bali, mengisahkan bala tentara Majapahit yang kuat di bawah pimpinan Patih Gajah Mada menyerang Bali untuk menaklukan Pasung Grigis. Serangan Gajah Mada itu dilakukan melalui pendaratan dari Pantai Utara, Pantai Selatan, dan Timur Pulau Bali. Hal itu memperlihatkan besarnya kapasitas militer Majapahit. Sejumlah berita Cina era dinasti Ming memperlihatkan kekuatan militer Majapahit diperhitungkan. Misalnya, ada berita Cina yang menceritakan bahwa, pada paru kedua abad ke-14, penyerangan dilakukan Majapahit terhadap suwarna bumi. Serangan pada masa pemerintahan Hayam Wurup tetapi sesudah Gajah Mada mangkat pada tahun 1377, itu dipicu oleh langkah Raja Suwarna Bumi mengirimkan utusan ke Cina, lima tahun sebelumnya. Yang menjadi masalah, pengiriman utusan itu tanpa sepengetahuan Raja Majapahit. Setelah penyerangan pada tahun 1377, Putra Mahkota Suwarna Bumi tak berani mengumumkan dirinya sebagai Raja Baru. Sang Putra Mahkota lantas mengirim utusan yang meminta bantuan dan persetujuan kepada Kaisar Cina. Kaisar Cina memang mengirimkan surat persetujuan pengangkatan Putra Mahkota Suwarna Bumi sebagai Raja Baru. Namun, kapal utusan Cina dihancurkan armada Majapahit saat berlayar menuju suwarna bumi. Menariknya, Kaisar Cina tidak melancarkan balasan, meski tahu bahwa utusannya dibunuh oleh tentara Majapahit. Baru pada awal abad ke-15, saat kekuatan Majapahit mulai mengalami kemunduran, armada dari Cina yang dipimpin Laksamana Cinghu menyambangi Majapahit. Armada Cinghu yang besar tercatat tujuh kali berlayar ke negeri-negeri selatan, dan enam kali singgah di Pulau Jawa. Salah satu senjata tentara Majapahit yang terkenal adalah Cekbang. Cekbang pada awalnya dikenal sebagai Warastra. Dalam keris N.A. Termalai Weapon 1936, Gerald Gardner menyebut bahwa di Jawa istilah Cekbang juga dikenal sebagai Bedil, yang dalam bahasa Tamil berarti Wedil atau Wedial. Cekbang pertama kali diciptakan dengan bahan perunggu, dan kemudian mulai diproduksi dengan menggunakan besi pada awal abad 16. Ia memiliki panjang yang bervariasi, mulai dari 1 hingga 3 meter. Cekbang 3 meter biasanya digunakan pada kapal-kapal perang Majapahit, sementara yang panjangnya 1 meter dipanggul perseorangan seperti Basoka zaman sekarang. Teknologi senjata bubuk mesiu ini, diperkirakan mulai dikenal pasukan Raden Wijaya, Raja Pendiri Majapahit, saat invasi tentara Kubilaihan dari Tiongkok di bawah pimpinan Ikemese, ke Jawa pada tahun 1293. Kala itu, tentara Mongol menggunakan meriam untuk menyerang pasukan Daha. Selanjutnya, Majapahit mulai mengembangkan keahlian dan teknologi unik menempa perunggu, untuk produksi masal cekbang melalui industri rumahan yang digabungkan ke gudang senjata utama. Dalam catatannya yang terkenal, The History of Java, Stanford Raffles menulis, meriam telah banyak digunakan di Jawa, sejak era Majapahit. Dengan teknologi ini, kemudian kerajaan-kerajaan kecil di Jawa pun berbondong meminta perlindungan kepada Majapahit. Panglima Angkatan Laut Majapahit yang paling terkenal dengan meriam cekbangnya adalah Empunala. Dalam kitab Negara Kereta Gama, sosok Empunala disebut sebagai Rakriantu Menggung atau Panglima Perang yang bergelar Wiramandalika. Gelar ini disematkan karena jasanya kepada perluasan wilayah Majapahit. Begitulah pembahasan kali ini yang semoga bisa menambah wawasan untuk kita semua dalam mencari tahu tentang sejarah-sejarah yang ada di Nusantara ini. Dan tunggu pembahasan lainnya di video berikutnya.